Lencana Pembunuh Naga Jilid 9. Jip Wah Louis Sim Ciam telah tertawa dingin sambil menegur lagi, Gak Lote, tidakkah kau merasakan bahwa bangunan ini aneh sekali tanda seru kau toh sudah mencobanya sendiri, buat apa kau tanyakan kembali kepadaku jawab Gak Lem Kun Ketus. Bangunan ini sangat aneh, tapi yang aneh justru terletak pada halaman bangunan ini sendiri aku rasa dibalik kesemuanya itu pasti ada hal-hal yang tidak beres. Gak Lem Kun tidak memahami apa maksud perkataannya itu, ia lantas bertanya, maaf, aku terlalu bodoh dan tak dapat memahami perkataanmu itu kembali Jip Wah Louis Sim Ciam Louis Sentian tertawa seram. Haaah, 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 gak Lote masa kau lupa. Aku toh pernah berkata bahwa di balik bangunan di tengah pulau terpencil ini sesungguhnya tersimpan suatu rahasia besar Gak Lem Kun balik tertawa dingin. Lui lo Ciam Pua apakah kau maksudkan rahasia besar itu terdapat di dalam bangunan besar ini mendengar perkataan itu, sekarang ganti Jip Wah Louis Sim Ciam Louis Sentian yang merasa terperanjat, pikirnya dengan cepat. Jangan-jangan ia sudah tahu kalau rahasia besar yang tersimpan di balik lencana pembunuh naga sesungguhnya terdapat dalam bangunan gedung ini. Tiba-tiba Louis Sentian melompat bangun, dengan wajah yang menyeramkan dia acungkan tabung tembaga itu kehadapan Gak Lem Kun. Kemudian setelah tertawa dingin katanya, Gak Lem Kun, aku sudah mengetahui jelas tentang asal usulmu, sekarang aku ingin menanyakan sesuatu hal kepadamu, jika kau berani membohongi aku atau sengaja merahasiakan di hadapanku. Jangan salahkan kalau ku suruh kau rasakan betapa dasyat dan beracunnya Jip Wah Louis Sim Ciam Ku ini terkesiap juga Gak Lem Kun menghadapi ancaman senjata rahasia beracun yang telah diarahkan ke dadanya itu, tapi wajah tetap dingin dan dihiasi senyuman menghina. Louis Lociampu katanya, apakah kau memang khusus mencari kemenangan dengan andalkan senjata rahasiamu itu Louis Sentian tertawa seram. Haaah, 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 mana, mana, setiap jago yang hidup dalam dunia persilatan sudah lumerah kalau khusus melatih sejenis senjata atau kepandayan sebagai kekuatan andalannya, heeh, 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 seperti juga senjata panah inti geledek ini, sesungguhnya sengaja ku ciptakan untuk menghadapi Yolong serta soat santian lisi perempuan rendah itu, tapi situasi dalam dunia persilatan dewasa ini telah berubah, siapakah yang tidak ingin merebut kedudukan tinggi dan nama besar dalam dunia persilatan dengan mengandalkan kemampuan serta kepandayan silatnya, Oh, kalau begitu Louis Lociampu hendak mempergunakan senjata rahasia yang sangat beracun itu untuk menghadapi diriku Louis Sentian tertawa. Tidak berani, tidak berani, aku cuma berharap agar gak lote bersedia menjawab beberapa buah pertanyaanku sebelum ku dengarkan pertanyaan yang hendak kau ajukan itu, Terlebih dulu aku ingin memberitahukan sesuatu hal pula kepadamu, aku gak lemkun tidak akan menjawab pertanyaan yang kau ajukan, perlu diketahui, gak lemkun adalah seorang yang keras kepala, bertekad besar dan tinggi hati sudah barang tentu ia tidak tahan untuk menerima gertakan dari Louis Sentian yang memaksanya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di bawah hancaman senjata rahasia beracun andalannya. Betul juga, selapis hawa amarah yang diliputi nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajah Louis Sentian yang jelek, jelas ya murka sekali setelah mendengar perkataan itu. Mendadak begak lemkun melompat ke udara dengan kecepatan luar biasa. Berhenti bentak Louis Sentian, kau benar-benar kepingin mati, lihat serangan di tengah bentakan nyaring, tujuh buah senjata rahasia segera dilontarkan ke depan. Bagaimanapun juga Louis Sentian tidak sampai memergunakan senjata rahasia mautnya yakni Jip Wah Louis Sim Ciam, tapi mengayunkan tangan kirinya melepaskan tujuh buah panah pendek dari ujung bajunya. Perlu diterangkan di sini, bahwa panah inti gelede adalah suatu senjata rahasia yang maha dasyat, apabila senjata rahasia itu telah dilepaskan maka korbannya pasti akan tewas tak tertolong. Sekalipun di mulut Louis Sentian mengancam akan membunuhnya, padahal di hati kecilnya ia masih belum berharap untuk membinasakan anak muda itu. Terkesiap juga Gak Lam Kun ketika merasakan tibanya ancaman dari ketujuh batang senjata rahasia tersebut ia pernah menyaksikan kedahsyatan dari senjatanya, maka bisa dibayangkan betapa mengerikannya kedatangan tujuh batang senjata secara berbarengan itu. Sedikit banyak pemuda itu menguatirkan juga keselamatan jiwanya, ia tak tahu apakah ia sanggup meloloskan diri dari ancaman tersebut atau tidak. Dalam kaget dan ngerinya, Gak Lam Kun tidak beraya lagi, tubuh yang sedang melambung di udara itu segera meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi kemudian. Sepasang kakinya kembali menjejak permukaan rumah dan untuk kesekian kalinya ia melambung lagi ke atas. Dalam lompatannya kali ini, Gak Lam Kun telah mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya. Harus diketahui, seorang yang lemah tidak bertenaga apabila sedang menghadapi bahaya pun bisa memiliki kekuatan sebesar beberapa ratus kati, apalagi Gak Lam Kun yang terancam bahaya kematian. Ternyata daya lompatnya itu merupakan suatu lompatan yang tak mungkin bisa diulangi kembali. Kandatip pun ilmu meringankan tubuhnya telah dilatih sepuluh tahun lagi, dalam sekejap metu ia sudah melewati permukaan rumah sejauh belasan kaki. Belakang tiba-tiba kaki Gak Lam Kun menginjak tempat kosong, sebelum hawa murninya sempat dirubah tubuhnya sudah terperosok jatuh ke bawah. Gak Lam Kun membersihkan debu yang menempel di tubuhnya lalu memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ternyata ia telah berbasil melepaskan diri dari kurungan ilmu barisan yang aneh itu sekarang tubuhnya berada di tengah sebuah halaman kecil. Gak Lam Kun memeriksa kembali keadaan di sekitarnya ditemuinya pada tiga bagian halaman rumah itu semuanya terdapat sebuah jalan tembus, Cuma setiap jalan tembus itu luasnya cuma satu kaki, kedua belah sisinya merupakan dinding bangunan yang tidak berjendela atau pintu lain, hanya pada bagian tengah bangunan besar terdapat dua buah pintu besar berwarna merah cuma pintu itu tertutup rapat. Di bawah sinar rembulan, terasa suasana di sekeliling tempat itu sunyi sepi dan terasa agak menyeramkan. Gak Lam Kun kembali memperhatikan sekejap sekeliling sana, akhirnya pelan-pelan ia berjalan menuju ke arah jalan di sebelah barat sana. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian, tiba-tiba Gak Lam Kun menghentikan langkahnya dan memandang ke arah depan dengan wajah tertegun. Ternyata ia telah tiba lagi di sebuah halaman kecil dengan tiga buah jalan tembus di hadapannya, bentuk halaman tersebut persis seperti halaman yang pertama tadi, ketika hal ini dicocokkan dengan letak bintang di angkasa pemuda itu semakin terkejut lagi. Tadi ia merasa berjalan menuju ke barat, tapi sekarang ia berada di arah tenggara, sepasang alis mat cegak Lam Kun makin berkernyit, karena sepasang jalan yang dilaluinya barusan jelas tanpa tikungan atau belokan sama sekali bahkan jalan itu sangat lurus dan datar. Kenapa tanpa disadari ia sudah berada di arah tenggara? Gak Lam Kun kembali memutuskan untuk mengambil jalan tembus yang menuju ke timur, kurang lebih setelah berjalan, sejauh enam tujuh puluh kaki di depan sana muncul lagi sebuah halaman dengan tiga buah jalan tembus, hanya saja kali ini anak muda tersebut telah berada di sudut barat laut. Gak Lam Kun benar-benar keheranan, Coba kalau bukan dialami sendiri, ia tak akan percaya kalau di dunia ini terdapat sebuah bangunan rumah dengan segala sesuatu yang diatur menurut kedudukan sebuah ilmu barisan. Pemuda itu mulai bingung, mau dilanjutkan perjalanan itu, ia tak tahu bagaimana caranya memecahkan barisan tersebut, tidak dilanjutkan jelas tak mungkin, akhirnya saking murungnya ia menengadah memandang rembulan di udara dan menghela nafas panjang. Mendadah ia mendengar desingan angin lembut berhembus datang dari arah belakang. Dengan cekatan Gak Lam Kun memutar badannya memandang ke arah mana berasalnya desingan angin lembut tadi. Seorang kakek berjenggot panjang berwajah merah bercahaya dan menggembol sebilah pedang antik di punggungnya telah berdiri tiga kaki di hadapan mukanya, orang itu sedang memandang ke arahnya dengan sinar metu yang tajam. Ketika empat metu saling bertemu, mereka hanya saling berpandangan lama sekali, kedua belah pihak sama-sama tidak mengucapkan sepatah katapun. Diam-diam Gak Lam Kun berpikir, entah dari mana datangnya kakek ini? Ilmu meringankan tubuhnya pasti lihai sekali, kalau tidak kenapa tidak ku rasakan kehadirannya meski sudah berada tiga kaki di belakangku. Ye-a-a, dia pasti adalah seorang jago persilatan yang berilmu sangat tinggi, lama, lama, sekali. Gak Lam Kun masih juga tidak mendengar suara teguran ataupun suatu gerakan, orang itu tetap berdiri kaku di tempat semula. Timbul juga perasaan tercekat dalam hatinya, segera pemuda itu berpikir di hati, jangan-jangan dia adalah sesosok sukma gentayangan atau sukma penasaran terhadap bangunan gedung itu. Tugak Lam Kun memang sudah menaruh perasaan was-was, sekarang setelah menyaksikan kemunculan orang tanpa menimbulkan suara, apalagi muncul pula ingatan tersebut, tanpa terasa ia mundur beberapa langkah ke belakang. Tapi ia pun khawatir dirinya disergap secara tiba-tiba maka ia tak berani memutar badan. Tapi, kendatip pun ia sudah mundur sejauh 7-8 kaki, kakek berwajah bersih seperti dewa itu belum juga melakukan suatu gerakan, Gak Lam Kun segera bertekad untuk kabur dari situ, tiba-tiba ia putar badan dan kabur ke arah jalan tembus ke sebelah utara. Dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat ia bergeser sejauh 6-70 kaki dari tempat semula, tapi begitu ia mendungakan kepalanya, hampir saja Gak Lam Kun menjerit kaget. Kurang lebih 8 kaki di depan sana kembali muncul sebuah halaman kecil, si orang tua yang membawa pedang antik itu tahu-tahu sudah berdiri menanti di tengah halaman itu. Berhenti terdengar kakek berbaju hijau itu membentak dengan suara yang rendah tapi berat. Berdebar keras jantung Gak Lam Kun, tapi ia menurut dan menghentikan juga langkah kakinya kemudian pelan-pelan memutar badannya. Kakek berbaju hijau yang menggembol pedang antik itu selangkah demi selangkah maju menghampiri ke arahnya, kurang lebih 8-9 dipadari hadapan pemuda itu ia haru berhenti. Tegurnya dengan suara dingin bagaikan es apakah kau bernama Gak Lam Kun? Sekali lagi Gak Lam Kun merasakan hatinya bergetar keras, tapi jawabnya juga, aku adalah Gak Lam Kun, tolong tanya siapa nama saudara paras muka kakek berbaju hijau itu agak tergerak. Ia tidak menjawab pertanyaan tersebut sebaliknya malah berkata dengan suara hambar. Sanggupkah kau sambut tiga jurus serangan pedangku kita tak pernah saling mengenal, antara kita pun tak punya dendam sakit hati atau perselisihan apa-apa, buat apa musti bermain kekerasan dengan senjata jika kau tak bersedia menyambut tiga jurus pedangku, Maka untuk selamanya kau akan terkurung di tempat ini kata kakek berbaju hijau itu lagi dengan suara dingin. Mendengar perkataan itu Gak Lam Kun segera berpikir, sekalipun ilmu silatku masih belum menandingimu, tapi untuk 30 gebrakan rasanya masih sanggup untuk mempertahankan diri, Apalagi ia cuma minta menghadapi tiga jurus serangannya belaka, kalau didengar dari perkataannya itu agaknya bila aku sanggup menahan ketiga buah serangan pedangnya, Dia akan memberi petunjuk kepadaku untuk keluar dari kepungan ini, berpikir sampai di situ, Gak Lam Kun yang keras kepala segera tersenyum, Katanya, kalau toh Loti yang berharap agar boampu menyambut ketiga jurus serangan, aku pun akan menyanggupinya, cuma setelah kejadian, Aku harap kau jangan menghalangi kepergianku kakek berbaju hijau itu segera tertawa dingin. Heeh, heeh, memangnya kau masih ingin tetap tinggal di sini kedatangan boampu di tengah malam buta ini bukan lantaran tanpa sebab, Aku rasa Loti yang pasti mengetahui pula maksud kedatanganku selama hidupku belum pernah aku berbicara sebanyak ini dengan orang lain, Tapi malam ini aku telah melanggar kebiasaanku dengan berbicara lebih banyak kepadamu. Ketahuilah halaman ini penuh diliputi alat rahasia yang berlapis-lapis, setiap rumput kayu, batu bahkan kerikil kecil pun diatur menurut suatu posisi ilmu barisan yang mahasakti, Jika kau tidak bersedia mengundurkan diri dari sini, maka hal ini akan mendatangkan kerugian untukmu gak lemkun tertawa ewa. Maksud baik Loti yang biarku terima dalam hati saja, mati hidup seorang manusia aku rasa tak akan bisa diduga oleh siapapun mendengar perkataan itu, Si kakek berbaju hijau itu menjadi tertegun, lalu katanya sambil tertawa, Baik, kalau begitu sambutlah lebih dahulu tiga buah tusukan pedangku ini baru selesai perkataan itu di ucapkan, Gak lemkun merasakan pandangan matanya menjadi silau dan tahu-tahu kakek berbaju hijau itu sudah berada di hadapannya, Ia berdiri dengan mencekal sebilah pedang panjang yang memancarkan cahaya kebiru-biruan. Gak lemkun merasa terkejut juga menyaksikan kecepatan orang itu dalam mencabut pedangnya, Ia tahu kakek berbaju hijau itu pasti seorang ahli pedang yang berilmu tinggi. Tentu saja pemuda itu lebih-lebih tak berani beraya lagi, pedang pendek yang berada dalam sakunya segera dicabut keluar. Sekilas cahaya putih dengan cepat memancar keempat penjuru berpadu dengan cahaya biru dari pedang kakek tersebut, ini menunjukkan kalau kedua bilah pedang tersebut sama-sama merupakan pedang mustika yang mahal harganya. Kakek berjubah hijau itu pelan-pelan mengangguk, lalu pujinya dengan suara pelan, sudah lama ku dengar orang berkata bahwa pedang Giyoks yang kiam milik Lem Hei Sin Mi adalah sebilah pedang mustika yang langka dalam dunia persilatan, setelah kulihat sendiri sekarang terbuktilah bahwa berita tersebut bukan berita kosong belaka Gak Lem Kun kembali merasa terkejut, pikirnya, ah-ah-ah, ternyata dugaanku memang tidak salah ketua perguruan tanah bercinta BW Eli Bek, memang muridnya Lem Hei Sin Mi, kalau tidak tak mungkin Lem Hei Sin Mi akan menyerahkan pedang mustika miliknya itu kepada orang lain. dan dalam pada itu si kakek berjubah hijau itu sudah menyiapkan pedangnya, lalu sambil tertawa ia berkata, Gak Lem Kun dalam dunia dewasa ini jarang sekali ada orang yang sanggup menerima tiga buah serangan pedangku, kau harus perhatikan baik-baik karena ketiga buah seranganku justru merupakan tiga jurus inti yang mencakup segenap kekuatan serta kehebatan dari ilmu pedangku. Gak Lem Kun berdiri dengan pedang disilangkan di depan dadanya, ia berdiri sekokoh batu karang jawabnya dengan dingin. Silahkan menyerang dengan sepenuh tenaga. Buah Ampua akan pertaruhkan nyawaku untuk menerima seranganmu itu menyaksikan kerega Gak Lem Kun memegang pedangnya sambil berdiri angker diam-diam. Kakek berjubah hijau itu mangguk berulang kali. Tiba-tiba kakek berbaju hijau itu meluruskan pedangnya sejajar dengan dada sepasang matanya terpejam rapat, wajahnya berubah menjadi serius sekali. Waktu itu Gak Lem Kun telah menghimpun pula segenap tenaga dalamnya ke dalam telapak tangan, ia sudah bersiap sedia menyambut serangan pertama dari lawannya. Sebelum melakukan persiapan tadi, sesungguhnya ia sedikit memandang enteng ketiga jurus serangan lawan, tapi sekarang ia tak berani gegabah. Ia merasa bahwa musuhnya mungkin benar-benar memiliki ilmu pedang yang tiada tandingannya di dunia ini. Mendadak kakek berjubah hijau itu mementangkan sepasang matanya, setajam semilu sorot matanya dan pandangan itu tertuju pada ujung pedang yang berada dalam genggamannya itu. Berbareng dengan gerakan itu pelan-pelan si kakek berjubah hijau itu menggetarkan pedang birunya lalu ditusuk ke dada Gak Lem Kun dengan suatu gerakan mendatar. Serangan itu kelihatannya sederhana tanpa sesuatu yang aneh, tapi bagi penglihatan seorang ahli pedang, serangan tersebut justru merupakan suatu serangan pedang tingkat tinggi. Tiba-tiba paras muka Gak Lem Kun berubah hebat, mimik wajahnya menunjukkan perasaan ngeri, kaget, kagum dan tercekak. Tapi dalam waktu singkat paras mukanya kembali berubah, yaitu perasaan kecewa, perasaan nekat dan semangat yang berkobar. Sementara paras muka Gak Lem Kun mengalami dua kali perubahan, ujung pedang yang memancarkan sinar biru itu sudah berada tiga inci di depan dadanya. Gak Lem Kun segera menggerakkan pedang pendeknya untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Kering, 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 tiga kali dentingan nyaring berkumandang memenuhi angkasa. Kilatan warna biru dan biang lala warna putih dalam sekejap mata yang singkat telah saling membentur sebanyak tiga kali. Hawa pedang segera membumbung tinggi ke angkasa, tapi sekejap kemudian tiba-tiba lenyap tak berbekas. Tubuh Gak Lem Kun terdesak mudur sejauh tiga kaki, tapi ia masih berdiri sambil memeluk pedang, tapi sorot matanya telah pudar, peluh sebesar kacang membasai jidatnya. Jelas dalam bentrokan itu ia merasa betapa ngototnya serta mengalami rasa kaget serta ngeri yang kelewat batas. Kakek berbaju hijau itu sendiri masih tetap berdiri dengan sikap tenang, namun sekilas rasa kaget sempat menghiasi wajahnya, jelas ya kagum atas kehebatan Gak Lem Kun yang masih muda namun telah berhasil mencapai ke puncak kesempurnaan dalam permainan pedangnya itu. Mendadak kakek berbaju hijau itu masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung, lalu dengan dingin berkata, tiga juru sudah lewat, kau memang benar-benar murid seorang kenamaan. Bilakah sedia meninggalkan gedung ini, silahkan mundur dulu lewat timur kemudian berputar ke barat, dengan cepat barisan ini akan kau tinggalkan, bila berjumpa. Lagi di kemudian hari mungkin kita akan menjadi musuh yang saling bertentangan bagaikan api dan air, nah sekarang kau boleh tinggalkan tempat ini selesai mengucapkan kata-kata tersebut. Kakek berbaju hijau itu lantas menuju ke lorong sebelah selatan dan pelan-pelan mengundurkan diri dari situ. Gak Lam Kun merabah rambut di atas jidatnya yang kutung dengan tangan kirinya, kemudian menghala napas panjang, pedangnya dimasukkan kembali ke dalam sarung. Bagaimanapun juga, perasaannya telah bergetar keras karena dalam menghadapi ketiga juru serangan tersebut, hampir saja nyawanya lenyap di ujung pedang lawan. Tak bisa dibantah lagi ilmu pedang dari kakek berbaju hijau itu telah dilatih hingga mencapai tingkat yang tiada tandingannya di dunia ini, coba ia menyerang satu jurus lebih banyak, sudah pasti dia tak akan mampu untuk menghadapinya. Sesungguhnya semangat Gak Lam Kun berkobar-kobar, akan tetapi sekarang ia merasa agak lemas dan putus asa, ia tak mau tinggal terlalu lama lagi di situ, maka menurut petunjuk dari kakek berbaju hijau tadi ia pun mengundurkan diri dari situ. Mendadap, beberapa ucapan terakhir dari kakek berbaju hijau itu membangkitkan kembali sikap ingin menangnya, ia mendengus dingin lalu bergumam, baiklah, bila ada jodoh aku pasti akan minta petunjuk darinya, aku ingin tahu apakah ilmu silatnya memang betul-betul tiada tandingannya di dunia ini. Gak Lam Kun segera sadar dari lamunan, tanpa terasa kembali dia berpikir, siapakah kakek itu? Siapakah di antara jago-jago silat dewasa ini yang memiliki ilmu pedang selihai itu mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya tanpa terasa serunya tertahan. Dia adalah si Ih Kiam Seng, malaikat pedang dari si Ih, Siang Ban Im. Hanya dia seorang yang dapat memiliki ilmu pedang selihai itu, kalau tidak siapa lagi di dunia ini yang berhak mendapatkan gelar sebagai malaikat pedang lagi tiba-tiba kedengaran seseorang mementak nyaring, siapa di situ mendengar teguran tersebut Gak Lam Kun merasakan hatinya bergetar keras, buru-buru badannya berkelebat lewat dan menyembunyikan diri di sisi dinding rumah sebelah kanan. Ternyata pada waktu itu Gak Lam Kun telah berjalan di lorong terakhir yang menuju ke sebelah utara, jaraknya dengan jalan keluar tinggal 3-40 kaki lagi dan bentakan itu pun berkumandang datang dari luar lorong. Agaknya orang itu menunggu cukup lama, tapi setelah dilihatnya tiada jawaban yang terdengar di alantas bergumam pula. Jangan-jangan teling aku yang salah mendengar, Hoa Heng, kau mendengar suara manusia atau tidak? Perlu diterangkan di sini, Gak Lam Kun tadi diucapkan dengan suara yang amat lirih, sekalipun di tengah malam YNG sunyi tapi bila seseorang tidak memiliki tenaga dalam yang amat sempurna jangan harap bisa menangkap suara orang lain dari jarak sejauh 3-40 kaki itu. Kedengaran seseorang menyahut dengan suara yang nyaring, Choo Heng, lebih baik jangan panik begitu, gedung ini penuh dengan ilmu barisan serta alat jebakan, kecuali kau seorang, siapa pula yang bisa jalan-jalan senaknya di dalam sana sekalipun kau tidak salah dengar tapi orang itu pun belum tentu bisa keluar dari kurungan dengan selamat orang itu segera tertawa kering. Hoa Heng, lebih baik kurangi jilat pantatmu nyaris kita akan terkurung malam ini di sini, Lihai, sungguh teramat Lihai lanjut orang si Hoa itu, coba kalau ilmu kepandayan yang dimiliki Tu Heng tidak hebat dan luar biasa, siyaute betul-betul akan terkurung di sini dan mati kelaparan, tampaknya orang yang lain adalah seorang Tosu, dia termenung sejenak kemudian baru berkata, Hoa Heng, bukan aku sengaja menyombongkan diri, dalam dunia persilatan dewasa ini boleh dibilang jarang sekali ada orang yang pandai segala ilmu barisan semacam aku, bukan cuma jarang hakikatnya sama sekali tiada yang kedua sambung orang si Hoa itu cepat-cepat. Tosu itu termenung lagi sebelum melanjutkan kembali kata-katanya. Koma tapi alat jebakan serta barisan yang diatur dalam gedung ini benar-benar sudah memusingkan kepalaku terlalu sungkan, terlalu sungkan, orang si Hoa itu tertawa ringan. Rupanya Tosu itu sudah dibuat marah, katanya cepat dengan suara yang dingin, Hoa Heng, aku bicara sungguh-sungguh, antara kita berdua Tosu sudah terikat oleh perjanjian, masakah aku nakal membohongi dirimu dengan kata yang sengaja ku buat-buat orang si Hoa itu segera tertawa. Tidak berani, tidak berani, harap Tosu Heng jangan salah paham dengan maksudku pula kita telah berhasil melewati barisan dalam kebun bunga dan bangunan gedung di luar sana, segala sesuatunya meski sakti dan aneh untung semuanya telah kita lewati dengan aman, tapi tahukah kau bahwa ilmu barisan yang lebih lihai dan alat jebakan yang lebih hebat masih ada di belakang sana? Konon alat-alat jebakan yang dipasang di sekitar tempat penyimpanan mustika sedemikian hebatnya, sehingga walaupun kau memiliki peta petunjuk dari lencana pembunuh naga, toh masih tetap setengah inci pun sukar dilewati, yaa, percuma memang walaupun kita mempunyai lencana itu, sebab bagaimanapun hal ini masih menyulitkan sebelum diadakan suatu penyelidikan yang seksama tak nanti aku berani sembarangan memasukinya. Gak Lam Kun yang sempat mencuri dengar pembicaraan itu menjadi amat terkejut, dia tidak mengira kalau lencana pembunuh naga sesungguhnya menyimpan begitu banyak rahasia dunia persilatan. Perlu diterangkan di sini, menjelang saat kematiannya meskipun Yolong menerangkan kepadanya bahwa lencana pembunuh naga adalah suatu mustika dunia yang diincar dan menjadi idaman setiap umat persilatan, namun ia sama sekali tidak menerangkan rahasia apakah yang tersimpan di balik lencana tersebut. Oleh sebab itu terhadap pelbagai macam rahasia yang berada di balik lencana pembunuh naga, Gak Lam Kun masih tetap bingung dan tidak habis mengerti. Siapakah dua orang itu? Tak disangka olehnya kalau dunia persilatan demikian licik dan berbahayanya, padahal tidak sedikit jumlah jago persilatan yang berkumpul di atas pulau terpencil itu, tapi kedua orang itu secara diam-diam bisa sampai di sini, kalau didengar dari pembicaraan mereka rupanya sebelum itu mereka sudah tahu tentang rahasia di dalam gedung itu. Kedengaran orang Shihua itu tertawa ringan, lalu berkata, Kalau begitu bagaimanapun juga kita harus mendapatkan lencana pembunuh naga itu. Tosu tersebut tertawa dingin. Hoa Heng dewasa ini para peserta yang telah berdatangan kemari untuk saling memperebutkan lencana pembunuh naga terdiri dari pihak Tieng Pang, Ching Chiambun beserta para jago dari Aliram Si Tian San, aku lihat kekuatan kita betul-betul paling minim dan lemah, Jangan khawatir saudara Tsu jawab orang Shihua itu sambil tertawa Siaw Te mempunyai sebuah rencana bagus yang tanggung bisa menjerat beberapa orang jago lihai Tosu itu tertawa kering. Heee, heeeh, heeeh, apakah kau maksudkan Selogi serta Kongsun Po Toa Heng kecerdasanmu memang luar biasa puji orang Shihua itu lagi sambil tertawa tapi kau lupa, toh masih ada seorang yang loset, iblis perempuan cantik, eh wong im saudara Hoa, yakinkah kau bahwa beberapa orang itu pasti dapat kau jerat kini keadaan situasinya telah berubah, tentu saja dengan senang hati mereka bersedia untuk bekerja sama dengan kita, apalagi aku masih mempunyai daya pikat lain yang tentu akan merangsang mereka semua mendengar perkataan itu, Tosu tersebut tertawa bangga. Haaah, 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 bagus, bagus sekali, kalau begitu kuserahkan persoalan ini kepada saudara Hoa orang Shihua itu ikut pula tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, saudara Tsu, mari kita tinggalkan tempat ini selesai dengan ucapan tersebut, secara lamat-lamat Gak Lam Kun mendengar suara langkah kaki itu makin lama makin menjauh dan akhirnya lenyap di balik keheningan. Gak Lam Kun menghembuskan napas panjang, pelan-pelan dia pun berjalan keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi kini satu persoalan berkecambuk dalam benaknya, sambil berjalan ia berpikir, kedua orang itu J1AS semuanya adalah jago-jago yang bernama besar dalam dunia persilatan, entah siapakah dia pelan-pelan Gak Lam Kun berjalan keluar dari mulut lorong itu, dihadapannya terbentang sebuah lembah bukit yang sepi, rupanya tempat itu merupakan sudut tenggara gedung besar itu. Baru saja si anak muda itu keluar dari lorong, mendadak muncul sesosok bayangan hitam yang bagaikan sesosok sukna gentayangan berkelebat menghampirinya, kelima jari tangannya bagaikan cakar setan langsung mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kirinya. Sergapan yang dilakukan sangat mendadak ini mempunyai gerakan yang amat cepat dan luar biasa. Seketika itu juga Gak Lam Kun merasakan datangnya ancaman, tapi gerakan tangan musuh sungguh teramat cepat, tahu-tahu pergelangan tangannya sudah tersentuh olehnya. Dalam terkejutnya, buru-buru Gak Lam Kun mengeluarkan ilmu gerakan tubuh Jiging Rho Heng Jik Seng Liong Heng Sin Hoat, dengan suatu gerakan manisnya menghindar sejauh 5-6 depa dari posisi semula. Tapi baru saja kakinya berdiri tegak, kembali datang segulung angin pukulan yang sangat berat menghantam jalan darah Hong Huyat pada bahu kirinya. Tercekat hati Gak Lam Kun, dia tidak mengira kalau sergapan musuh dilakukan sedemikian cepatnya hingga tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk berganti napas, satu ingatan melintas dalam benak anak muda itu, sekali lagi dia gunakan gerakan Liong Heng Sin Hoat yang mahasakti itu untuk berkelebat lewat sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Kali ini diakwatir kalau musuhnya menguntil terus di belakang, maka seraya menghindarkan diri, telapak tangan kirinya diputar ke belakang melancarkan pula sebuah pukulan, setelah itu secepat kilat badannya berputar ke belakang dan mengawasi sekeliling tempat itu. Kurang lebih satu tombak di hadapannya berdirilah seorang tosu setengah umur berjubah warna kuning, bertubuh kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang, berwajah pucat seperti mayat dan membawa sebuah senjata huditim yang terdiri dari benang emas. Di sampingnya berdiri pula seorang pelajar berusia 40 tahunan berwajah tampan, romantis dan menggembol sebilah pedang di atas bahunya. Hanya sekilas pandangan saja Gakul Emkun sudah tahu kalau mereka berdua adalah dua orang yang bercakap-cakap tadi, tak terlukiskan rasa kaget dan ngerinya pemuda itu, dia tidak menyangka kalau mereka berdua sedemikian liciknya sehingga meski sudah berlalu dari situ, ternyata secara diam-diam melakukan sergapan. Sekalipun demikian, dari sini dapat diketahui pula bahwa ilmu meringankan tubuh yang mereka miliki telah mencapai puncak kesempurnaan, sebab dengan ketajaman pendengarannya ternyata ia tidak mengetahui akan kehadiran kembali mereka berdua. Tosu berjubah kuning itu pun kelihatan tertegun kemudian sambil tertawa seram katanya, aku lihat ilmu silatmu cukup sempurna, kecerdasanmu pun boleh juga dipupuk. Waktu itu Gakul Emkun sudah merasa amat marah karena tanpa sebab kedua orang itu menyergapnya dan nyarisya kena dipecundangi, dengan suara dalam serunya kemudian, aku rasa kamu berdua pun merupakan jago-jago persilatan yang punya nama dan kedudukan, kenapa kalian lakukan tindak penyergapan yang rendah dan memalukan itu sastrawan genteng tertawa tergelak. Haaah, 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 siapa pula dirimu? Kalau bicara begitu tak tahu diri. HMM, kalau menyergapun suatu perbuatan rendah, lantas aku ingin bertanya kalau menyadap pembicaraan rahasia orang lain merupakan perbuatan yang rendah atau tidak Gakul Emkun mengerutkan dahinya, kembali ia berseru dengan marah, saudara, ucapanmu itu terlalu dibuat-buat, kau anggap hanya kalian saja yang boleh mendatangi gedung ini dan orang lain tidak boleh mendatanginya tosu berjubah kuning itu tertawa seram, senjata hudminnya disisipkan ke belakang bahunya, kemudian selangkah demi selangkah dia menghampiri si anak muda itu. Di balik wajahnya yang kurus dan jelek, terlintas kebuasan, keliciikan, kekejaman, kesombongan dan keangkeran yang tebal membuat mimik wajahnya kelihatan begitu seram dan menggidikan hati. Menyaksikan perubahan wajahnya itu, Gakul Emkun mendengus dingin dengan segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Tiba-tiba tosu berjubah kuning itu tertawa dingin tubuhnya menubruk ke depan, kelima jari tangan kirinya secepat kilat mencengkeram tulang persendian pada sikut lengan kanan pemuda itu. Gerakan serangan tersebut bukau saja dilakukan dengan suatu jurus yang aneh lagi pula jauh berbeda. Berbeda dibandingkan dengan ilmu kina jauh yang berlaku pada umumnya. Gakul Emkun sangat terperanjat, buru-buru dia miringkan tubuhnya ke samping untuk menghindarkan diri. Tapi tosu berjubah kuning itu langsung menerjang maju ke depan lutut kanannya segera diangkat dan disodokan ke tubuh bagian bawah lawan. Tendangan maupun pukulan itu bukan saja dilakukan dengan kecepatan luar biasa, dan lagi disertakan juga tenaga pukulan yang sangat kuat. Tampaknya tidak sempat lagi Gakul Emkun untuk menghindar ataupun membendung datangnya ancaman tersebut, kelihatan sebentar lagi dia bakal terluka di tangan tosu berjubah kuning itu. Mendadak Gakul Emkun mengangkat kaki kanannya lalu kaki kirinya bergeser keluar, tubuhnya berputar ke samping begitu menghindar diri dari serangan gabungan yang datang dari depan, pelapak tangan kanannya berputar ke samping dan balas melancarkan sebuah pukulan yang tak kalah dasyatnya. Tindakan dari Gakul Emkun ini bukan saja aneh lagi pula di luar dugaan orang, bukan saja serangan musuh dapat dihindari, serangan balasan pun amat gencar, hanya dalam satu gebrakan ia berhasil memperbaiki posisinya yang terdesak menjadi kedudukan yang menguntungkan. Rupanya tosu berjubah kuning itu tidak menyangka kalau musuhnya demikian cekatan, oleh serangan balasan yang dilancarkan dengan tenaga besar itu ia malah berbalik ke desak mundur sejauh tiga langkah lebar. Dengan penasaran tosu berjubah kuning itu menerjang maju lagi ke depan, sekali lagi telapak tangannya disapu ke muka melancarkan serangan balasan, diiringi suara tertawa dingin yang menyeramkan, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dia menerjang maju ke muka. Kali ini gantian Gakul Emkun yang merasa tertegun, dia tidak menyangka kalau gerakan menubruk yang dilakukan musuhnya untuk kedua kalinya ini jauh lebih cepat daripada serangan yang pertama, bahkan dilakukan hampir bersamaan waktunya dengan gerak mundur tadi. Ia merasa bahwa tenaga pukulan yang menghembus keluar dari telapak tangan lawan mengandung unsur kekuatan panas yang kuat, tenaganya jauh berada di atas kepandayan Giyok bin Sinang, si kakek sakti berwajah pualam. Gakul Emkun tak berani bertindak gegabah ia tak mau menyambut serangan itu dengan keras lawan keras, kaki kanannya lantas diangkat dan tubuhnya bergeser ke samping, dalam sekejap mati ia sudah menyingkir sejauh lima depa dari posisi semula. Bagaikan sesosok bayangan Tosu berjubah kuning itu menguntil dari belakang, sebuah pukulan kembali dilancarkan mengimbangi gerakan tubrukannya ke tubuh pemuda itu. Dengan jurus tamlip kicu, merogoh saku mengambil mutiara, tangan kiri si Tosu berjubah kuning itu menyambar sepasang metegak lemkun sementara tangan kanannya dengan mempergunakan ilmu Kina Jehoat yang sangat aneh mencengkeram pergelangan tangan kiri pemuda itu. Rupanya Tosu berjubah kuning itu sudah berhasil menyusul baik rencana penyerangan, bukan saja semua serangan dilakukan dengan kecepatan yang mengagumkan, apalagi ilmu Kina Jehoat tersebut boleh dibilang merupakan suatu kepandayan mahasakti yang jarang ditemui dalam dunia persilatan. Dari sini semakin terbuktilah bahwa Tosu berjubah kuning itu tak lain adalah seorang tokoh persilatan yang mempunyai nama serta kedudukan yang amat tinggi. Meskipun ilmu silat yang dimiliki Gak Lemkun sendiri tidak termasuk lemah, akan tetapi oleh karena terlalu memandang enteng musuh, akibatnya ia kehilangan posisi yang menguntungkan, dalam keadaan demikian tak mungkin lagi baginya untuk menghindarkan diri dari ancaman musuh. Dalam keadaan kritis ya lantas mengeluarkan jurus Taibong Tianggi, burung elang raksasa mementangkan sayap, untuk menangkis ancaman tangan kiri si Tosu berjubah kuning yang mengancam sepasang biji matanya itu, ooo sayang seka satu i pemuda itu lupa serangan Kina Jehoat yang dilancarkan musuhnya lewat tangan kanan justru berlipat kali lebih membahayakan tau-tau. Pergelangan tangan kirinya terasa menjadi kaku, dan urat nadinya sudah terjatuh di tangan lawan. Gak Lemkun merasa sangat terkejut, menggunakan kesempatan ketika tangan kanan Tosu berjubah kuning itu belum mengerahkan tenaga, jari tengah dan jari telunjuk tangan kirinya segera disentik ke depan. Segulung desingan angin serangan yang tajam dan kuat segera menyambar urat nadi pada pergelangan tangan kanan Tosu tadi. Perubahan ini jauh di luar dugaan siapapun, Tosu berjubah kuning itu pun tidak menyangka kalau kepandaian silat yang dimiliki Gak Lemkun telah mencapai taraf sedemikian tingginya, urat nadi pada pergelangan tangan kanannya tau-tau merasa kesemutan dan ia sudah kena diserang oleh tenaga sergapan anak muda itu. Setelah jari-jari tangan kirinya melancarkan sentilan tadi, Gak Lemkun lantas memutar telapak tangan kanannya satu lingkaran dan kemudian dilontarkan ke belakang, Tosu berjubah kuning itu kena didesak lagi sehingga mundur sejauh tiga-empat langkah. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama dikejutkan oleh kelihayan ilmu silat lawannya, empat metu saling bertemu dan bertatapan tanpa berkedip, untuk sesaat mereka berdua sama-sama tidak berani melakukan sergapan untuk ketiga kalinya. Sastrawan tampan yang mengikuti jalannya pertarungan dari samping menunjukkan pula perasaan kaget dan tercengang, sambil tertawa tergelak dia lantas mengejek, Tian Yeu Tzu Heng, rupanya ilmu silatmu belakangan ini telah peroleh kemajuan pesat, malam ini siyaute benar-benar merasa puas dengan kehebatanmu ucapan yang setengahnya mengandung ejekan dan sindiran itu sesungguhnya bermaksud untuk memanasi hati lawan. Mendengar ucapan itu, paras muka Gak Lam Kun berubah hebat, ia merasa yaa kaget yaa amarah. Ternyata ia telah berhasil menebak siapa gerangan orang yang berada di hadapannya sekarang. Tosu berjubah kuning itu mungkin adalah Kuitu, Tosu Setan, Tian Yeu Chinjin yang merupakan musuh paling tinggi ilmu silatnya di antara sisa tujuh orang musuh besar gurunya, sedangkan sastrawan genteng itu mungkin adalah orang kelima yang dinamakan orang sebagai Tiat Kiam Kuncu, lelaki sejati berpedang baja, Hoa Kok Kahi. Kenyataannya manusia yang bernama Kuitu, Tosu Setan, Tian Yeu Chinjin memang berilmu silat amat lihai, tapi yang mengherankannya adalah Tiat Kiam Kuncu, lelaki sejati berpedang baja, Hoa Kok Kahi. Menurut catatan Chinjin Liu, jelas dikatakan bahwa ilmu silatnya hanya bisa menangkan Kong Sun Po serta Ong Yong Hu, tapi kenyataannya ternyata jauh di luar sangkaan. Ditinjau dari tenaga sergapan yang ia lancarkan tadi, bisa diketahui bahwa ilmu silatnya jauh di atas kepandayan Giyok Bin Sinang, kakek sakti berwajah pualam, Seikahi Pit, mungkinkah dia sengaja menyembunyikan ilmunya? Kalau memang demikian, jelaslah sudah bahwa lelaki sejati berpedang baja Hoa Kok Kahi sesungguhnya adalah seorang manusia licik yang banyak sekali tipu muslihatnya. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Gak Lam Kun, diam-diam pikirnya, setiap orang yang berada dalam dunia persilatan memang amat licik dan sukar diraba jalan pikirannya, untuk membalaskan dendam bagi guruku aku mesti tahu keadaannya lebih dulu sebelum melakukan tindakan berpikir sampai di situ, tanpa terasa pemuda itu tertawa dingin kepada Tiat Kiam Kuncu Hoa Kok Kahi, katanya, hei, bukankah kau adalah laki-laki sejati berpedang baja yang banyak disebut-sebut oleh orang persilatan agak tertegun si lelaki berpedang baja Hoa Kok Kahi setelah mendengar perkataan itu, tapi sebentar kemudian ia telah tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan, boleh aku tahu siapa namamu sekuat tenaga Gak Lam Kun berusaha mengendalikan kobaran api dendam yang membara dalam hatinya, dengan suara yang amat tenang dia menjawab, Aku hanya seorang prajurit tak bernama dalam dunia persilatan, apa gunanya kau menanyakan soal nama ku Tian Kiam Kuncu Hoa Kok Kahi tertawa ringan. Sudah belasan tahun aku Hoa Kok Kahi jarang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, sungguh tak kusangka keadaan dalam dunia telah mengalami banyak perubahan, seorang prajurit tak bernama dari dunia persilatan pun memiliki kepandaian silat selihai ini. Belum tentu setiap orang yang sehari penuh melakukan perjalanan dalam dunia persilatan mengetahui keadaan dalam dunia persilatan jauh lebih jelas dari mereka yang mengasingkan diri sambung Gak Lam Kun mengenal namaku juga bukan suatu yang luar biasa sebagai orang muda dari dunia persilatan dan siapa yang tidak tahu bahwa peristiwa besar di tebingen Pogan di masa lalu telah mengangkat nama ku itu Tian Yeu Chinjin serta Tian Kiam Kuncu Hoa Kok Kahi sekalian mendengar perkataan itu, paras muka Tian Yeu Chinjin maupun Tian Kiam Kuncu Hoa Kok Kahi segera berubah hebat. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Tian Kiam Kuncu Hoa Kok Kahi mencorong sinar tajam dari balik matanya, ia bertanya, aku dengar belakangan ini dalam dunia persilatan telah muncul seorang jago muda yang mempunyai ilmu silat amat tinggi, tampaknya kaulah yang bernama Gak Lam Kun, terkesiap hati Gak Lam Kun sesudah mendengar perkataan itu, dia tak menyangka kalau berita tersebut sudah tersiar demikian cepatnya ke seluruh dunia persilatan. Jangan-jangan orang persilatan juga tahu kalau aku adalah muridnya Yeu Long dan selama ini aku pula yang telah munculkan diri sebagai Tok Liyong Chuncu kekhawatiran tersebut segera mencekam seluruh perasaan anak muda itu. Gak Lam Kun tersenyum. Aku tak lebih cuma seorang anak muda yang baru terjun dalam dunia persilatan, sebutan yang terlalu muluk tak berani ku terima. Tiat Kiam Kun Chua Kok Tahi kembali tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau terlalu sungkan, kau terlalu sungkan, dengan andalkan beberapa jurusaktimu tadi, sebutan sebagai seorang jago lihai pantas kau gunakan hanya saja aku orang Syuhoa juga ingin sekali mencoba ilmu silatmu yang sebenarnya, aku bisa memperoleh kesempatan untuk mencoba kepandayan silatku dengan seorang jago. Kenamaan bagiku hal ini sungguh merupakan suatu keberuntungan. Rupanya secara diam-diam Gak Lam Kun telah menyusun rencana baik, ia tahu ilmu silat yang dimiliki Kui Tu Tian Ye U Chin Jin Teramat Li Hai mungkin bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk mengalahkannya, apalagi sekarang ditambah pula seorang Hoa Kok Kahi, semakin tipislah harapannya untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu, bila ilmu silat yang dimiliki Tiat Kiam Kun Chua terbukti seperti apa yang ditulis dalam kitab catatan musuh-musuh besar, maka dengan mempergunakan kesempatan itu ia akan membinasakannya, kemudian baru menghimpun segenap kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi jago yang mahasakti ini. Jalan pikiran Gak Lam Kun memang bagus tapi mana dia tahu kalau Tiat Kiam Kun Chua pun ketika itu sedang menyusun rencananya. Perlu diterangkan di sini, meskipun tenaga dalam dan ilmu silat merupakan inti kekuatan yang dialnalkan jago-jago persilatan, tapi biasanya kecerdasan jauh lebih hebat daripada ilmu silat. Ketika Gak Lam Kun baru saja menyelesaikan kata-katanya, Tiat Kiam Kun Chua Kok Kahi telah melancarkan terjangan ke depan. Ia tidak menggerahkan telapak tangannya, pun tidak menggerahkan kakinya, ia hanya bergerak menghampiri kehadapan Gak Lam Kun seakan-akan ia memang bersiap-siap menghantarkan tubuhnya untuk digebuk. Gak Lam Kun agak tertegun tapi ia segera tertawa dingin, sambil memutar badan kakinya bergeser ke samping, sebuah pukulan dasyat segera dilancarkan ke bahu kanan orang itu. Bagi seorang ahli silat serangan yang dilancarkan dapat diketahui bahwa ia berilmu atsu tidak. Semenjak Gak Lam Kun menyaksikan gerakan tubuhnya yang aneh tadi, dia sudah tahu kalau Tiat Kiam Kun Chua adalah seorang musuh tangguh yang tak boleh dipandang enteng. Betul juga, gerakan aneh yang dilakukan Tiat Kiam Kun Chua tadi seakan-akan memberi gambaran kepada orang kalau ia tidak mengerti ilmu silat. Tapi, begitu serangan tiba, sepasang bahunya segera diturunkan ke bawah dan secara kebetulan sekali berhasil menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Dengan demikian meskipun seandainya serangan tadi mengenai bahu Tiat Kiam Kun Chua namun tenaga pukulannya sudah banyak yang punah, dan serangam pun menjadi lemas. Pada saat itulah, Tiat Kiam Kun Chua telah manfaatkan kesempatan baik itu untuk menerjang maju ke depan, sepasang telapak tangannya secara beruntun melancarkan bacokan berantai. Dalam sekejap metu ia telah melepaskan 12 buah pukulan yang mematikan. Bayangan telapak tangan meluncur ke sana kemari, desingan angin pukulan menderu-deru bagaikan putaran roda. Gak Lem Kun segera terdesak hingga mundur berulang kali, saat ini dia cuma bisa menangkis dan tak mempunyai tenaga untuk melancarkan serangan balasan. Diam-diam berkerut juga alis metu, Tiat Kiam Kun Chua, dia tak menyangka kalau Gak Lem Kun sanggup menghindari ke-12 buah pukulan yang dilancarkan secara berantai itu dengan selamat. Sementara ia masih tertegun, Gak Lem Kun telah membentak gusar. Sereet, 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 secara beruntun telapak tangan kirinya melepaskan pula 3 buah bacokan kilat yang memaksa gerak maju Hoa Kok Kahi menjadi terhalang. Sekali berhasil merebut posisi yang menguntungkan, Gak Lem Kun tak mau melepaskan kesempatan baik itu dengan begitu saja, tiba-tiba ia menerjang maju ke depan Sambi 1 melancarkan sebuah tendangan kilat ketubuh Hoa Kok Kahi dengan kaki kirinya. Deruan angin tajam menyambar-nyambar, secepat kilat Gak Lem Kun telah melancarkan tujuh buah tendangan kilat. Tendangan cepat yang dilakukan oleh Gak Lem Kun ini merupakan serangkaian ilmu tendangan yang dasyat dan jarang ditemui dalam dunia persilatan. Kecepatannya benar-benar sangat mengagumkan, ibaratnya gulungan ombak yang saling susul menyusul menghantam tepian karang. Karena posisinya mulai terdesak sehingga pihak lawan memegang peranan untuk melakukan desakan, terpaksa tiap kiam kuncu Hoa Kok Kahi harus memutar sepasang telapak tangannya sedemikian rupa untuk menciptakan selapis bayangan telapak tangan yang tebal guna melindungi seluruh badannya. Pertarungan mereka berdua kian lama berlangsung kian sengit, setiap pukulan yang mereka gunakan rata-rata diarahkan pada jalan darah kematian di tubuh lawan, deruan angin serangannya hampir menyelimuti wilayah seluas beberapa dipa di sekeliling sana. Daun dan ranting berguguran, suara gemerisik karena pepohonan yang goncang menambah ramainya suara di sekeliling sana. Ketika itu, mereka berdua telah saling berebut posisi dengan sepenuh tenaga, hampir semua perubahan jurus serangannya dilakukan dengan gerakan paling aneh dan paling tangguh. Si Tosu Setantian Yeu Chinjin yang mengikuti jalannya pertarungan dari sisi gelanggang diam-diam merasa terkejut, pikirnya, Pinto sudah menduga kalau Hoa Kok Khi itu licik dan banyak tipu muslihatnya, ia jarang mengunjukkan taraf kepandayan yang dimilikinya tak nyana kalau kepandayannya telah mencapai taraf sehebat ini. Tapi Gakulem Kun itulah menakutkan lagi dengan usia semuda ini taraf kepandayan silatnya sudah mencapai sedemikian hebatnya, coba kalau diberi kesempatan lama 10 tahun lagi, dunia persilatan niscaya akan berada di bawah kekuasaannya, berpikir sampai di situ timbul niatnya untuk turun tangan serta melenyapkan pemuda itu dari muka bumi. Tapi karena dia pun ingin mengetahui sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimiliki Hoa Kok Khi, untuk sementara waktu niatnya yang pertama tadi diurungkan, sambil berpeluk tangan dam diam ia mulai mengamati jurus-jurus serangan yang digunakan tiat kiam kuncu. Kui Tu Tian Ye U Chin Jin bukan seorang yang bodoh, dia pun seorang imam yang berakal licik. Sejak bekerja sama dengan Hoa Kok Khi, ia sudah tahu bahwa begitu lencana pembunuh naga berhasil didapatkan, atau begitu mereka berhasil memasuki tempat penyimpanan harta, suatu pertarungan sengit di antara mereka tak akan terhindarkan lagi, sebab itu sebelum kejadiannya berlangsung, dia mesti mendalami lebih dulu taraf kepandayan yang sesungguhnya dimiliki Hoa Kok Khi. Tiat kiam kuncu Hoa Kok Khi bukan manusia sembarangan, tentu saja dia pun cukup memahami siasat licik dari Tian Ye U Chin Jin yang ingin menyadap jurus serangannya dalam pertarungan ini. Di tengah berkobarnya pertarungan seru, tiba-tiba Hoa Kok Khi melancarkan sebuah serangan ke depan, sampai di tengah jalan gerakan itu mendadak berputar dan menerobos lewat sepasang telapak tangan Gak Lem Kun dan langsung menghantam dada si anak muda itu. Melihat datangnya terobosan tersebut, Gak Lem Kun mencoba hendak menangkisnya sayang tak sempat lagi. Terpaksa segenap tenaga dalamnya dihimpun ke dalam bahu lalu secepat kilat dilontarkan ke depan. Pukulan itu secara kebetulan menghantam tepat di atas bahu Gak Lem Kun. Rupanya tiat kiam kuncu Hoa Kok Khi cukup memahami sampai dimanakah kehebatan dari bahu lawan, dalam gugupnya ia membuyarkan dua bagian tenaga dalamnya. Ketika telapak tangan dan bahu saling bertemu, segera terasalah segulung tenaga pantulan yang amat kuat menerjang keluar, mau tak mau Hoa Kok Khi terdorong juga ke belakang sejauh dua langkah lebih. Ternyata di dalam melancarkan tangkisan dengan bahu-nya itu Gak Lem Kun telah mempergunakan ilmu tan suai cian, bantingan bahu, semacam ilmu pantulan yang amat dasyat. Sebagaimana diketahui, apabila bahu orang dirapatkan satu sama lain, maka akan timbulah sebuah tulang yang menongol keluar, dengan tulang itulah dia telah menahan serangan musuh kemudian tenaga dalam yang terkandung dalam bahu menyusul memantul keluar. Dengan care ini bukan saja serangan musuh dapat ditahan, sekaligus bisa mementalkan pula serangan musuh sebesar tenaga yang dipergunakan lawan, atau dengan perkataan lain, semakin besar serangan yang dipergunakan lawan, semakin besar pula tenaga pantulan yang dihasilkan. Tiat Kiam Kun Cu Hoa Kok Kahi tidak mengetahui apakah Gak Lem Kun telah berhasil menguasai ilmu tan suai cian tersebut atau tidak, maka tenaga pukulannya buru-buru dibuyarkan beberapa bagian. Setelah benturan terjadi, Hoa Kok Kahi baru merasa terperanjat, sebab terbuktilah sudah kalau Gak Lem Kun telah melatih kepandaian tersebut hingga mencapai tingkatan kelima. Setelah memantulkan kembali tenaga lawan, Gak Lem Kun ikut menubruk ke depan, secepat kilat telapak tangan kanannya ditolak ke depan menghantam tubuh musuh. Serangan tersebut boleh dibilang dilancarkan berbarengan dengan gerakan bahu yang dilakukan tadi. Berbicara menurut keadaannya ketika itu sesungguhnya sulit bagi Hoa Kok Kahi untuk menghindarkan diri dari ancaman lawan. Namun tiap kiam kuncu Hoa Kok Kahi yang banyak akal busuknya ini tidak gugup menghadapi ancaman maut, ia tahu keadaan sudah keperat sekali, mau tak mau dia mesti mengeluarkan ilmu simpanannya. Seperti juga apa yang dilakukan Gak Lem Kun tadi ternyata Hoa Kok Kahi pun memergunakan ilmu tan suai cian untuk menyambut serangan tangan kanan si anak muda itu dengan bahunya. Gak Lem Kun tidak menyangka kalau Hoa Kok Kahi dapat pula mempergunakan jurus kepandayan itu untuk membuyarkan serangannya jelas tak mungkin lagi, dan belaang telapak tangannya langsung beradu keras dengan bahu lawan. Terdengar suara dengusan tertahan menggema memecahkan kesunyian, tiap kiam kuncu terhantam sehingga mundur 7-8 langkah dari posisinya semula. Gak Lem Kun masih tetap berdiri di tempat semula tapi lengan kanannya terasa lindu dan kesemutan sakitnya bukan kepalang. Waktu itu pemuda tersebut merasa keheranan, ia dengan pasti mengetahui bahwa Hoa Kok Kahi telah memantulkan seluruh tenaga pukulannya dengan ilmu tan suai cian, bahkan lengan kanannya menjadi kesemutan dibuatnya, tapi di luar dugaan ternyata isi perutnya tidak ikut terluka, ataukah mungkin tenaga dalamnya kurang sempurna. Atau mungkin? Teringat akan yang terakhir ini Gak Lem Kun merasa amat terkejut, buru-buru dia mengatur hawa murninya untuk mengelilingi sekujur badannya, terbukti isi perutnya sama sekali tidak terluka, hal ini semakin meyakinkan dia bahwa tenaga dalam dari Hoa Kok Kahi lah yang kurang sempurna. Padahal Gak Lem Kun mana tahu kalau Hoa Kok Kahi ketika itu sedang beradu kecerdasan dengan Tian Yeu Chin Jin. Ia memang sengaja menyembunyikan kepandaian silatnya agar tidak terlalu menyolok. Coba kalau Hoa Kok Kahi benar-benar memantulkan tenaga pukulannya yang disertai dengan kekuatan mautnya tak bisa diragukan lagi Gak Lem Kun pasti akan terluka parah. Kiu Tu Tian Yeu Chin Jin segera memburu maju ke depan, tegurnya, saudara Hoa, bagaimana keadaanmu tiap kiam kuncu Hoa Kok Kahi tertawa lebar. Masih mendingan dan tak sampai terluka dalam, bocah keparat ini memang rada hebat lo Aheng, biar pintu yang membalaskan sakit hatimu itu seru Tian Yeu Chin Jin kemudian dengan suara dingin. Selesai berkata, si tosusetan segera meloloskan huditim bulu emasnya dan pelan-pelan menghampiri Gak Lem Kun. Tiap kiam kuncu Hoa Kok Kahi segera tertawa terbahak-bahak, serunya dengan lantang, Tian Yeu Chu Heng, sakit hati atas sebuah pukulan ini bila tidak siau tebalas malu aku menjadi seorang pria. Dari tempat kejauhan kembali ia lepaskan sebuah bacokan kilat ketubuh Gak Lem Kun. Gak Lem Kun bukan seorang bodoh, sudah barang tentu dia pun mengetahui bahwa kedua orang itu bermaksud jelek terhadapnya, jelas lantaran mereka adalah jago-jago kenamaan, maka kalau secara terang-terangan mengatakan hendak menghadapinya bersama, hal ini pasti akan menurunkan derajatnya, maka digunakanlah sandiwara tersebut untuk menyelimuti rencana mereka yang sesungguhnya. Benar juga, serangan yang dilancarkan Hoa Kok Kahi segera mengunci jalan mundur Gak Lem Kun sementara bersamaan waktunya Hutin bulu emas di tangan Kui Tu Tian Yeu Chin Jin secepat kilat telah menyambar datang mengancam betok kepalanya. Serangan gabungan dari dua orang jagoan lihai ini boleh dibilang keji, ganas dan mengerikan, di dalam perkiraan kedua orang itu, Gak Lem Kun pasti tak akan mampu meloloskan diri dengan selamat. Paras muka Gak Lem Kun berubah juga setelah menyaksikan hebatnya serangan gabungan tersebut, buru-buru dia keluarkan ilmu gerakan tubuh Liong Heng Sin Hoat yang mahasakti itu untuk menghindarkan diri dari sabetan senjata Hutin dari Tian Yeu Chin Jin. Ilmu gerakan tubuh Jiging Gero Heng Liyong Sin Hoat memang suatu gerakan tubuh yang sakti dan mengagumkan, Tian Yeu Chin Jin betul-betul dibikin tidak habis mengerti, padahal ia tahu kalau semua jalan mundur bagi Gak Lem Kun telah tertutup, tapi nyatanya pemuda itu toh berhasil meloloskan diri dari kepungan. Untuk sesaat lamanya, toh susetan itu sampai terkesima dibuatnya. Sementara dia masih termenung, Gak Lem Kun telah meloloskan pedang pendek Giyok Siang Kiam dari sakunya. Tiat Kiam Kun Cu Hoa Kok Kahi tidak memberi kesempatan bagi musuhnya untuk melancarkan serangan lebih dulu, ia segera membentak keras, sepasang telapak tangannya secara beruntun di babat keluar, dua gulung tenaga pukulan yang dasyatnya bagaikan amruknya Bukit Taisan langsung menerpa ke depan. Gak Lem Kun tidak berani menyambut datangnya serangan dengan keras lawan keras, cepat tubuhnya melejit ke udara, segulung hembusan angin puyuh segera menggulung lewat dari bawah kakinya, coba sedikit ia terlambat menghindar, miscaya tubuhnya akan hancur termakan serangan itu. Baru saja lolos dari ancaman Hoa Kok Kahi, Kui Tu Tian Ye U Chin Jin telah menubruk lagi dari belakang, telapak tangan kirinya dengan jurus Sin Leong Tam Jiao, naga sakti unjukkan cakar, mencengkeram kepalanya sementara senjata huditim di tangan kanannya dengan jurus Poan Kean Buan Toh, hakim pengadilan memeriksa catatan, menggulung pergelangan tangan kanan pemuda itu. Gak Lam Kun menggetarkan pergelangan tangannya dan menyerang dengan menggunakan jurus aneh, pedang pendeknya dengan gerakan seperti menotok seperti juga sedang membacok di bawah kilatan cahaya yang menyilaukan mati secara beruntun mengancam jalan darah Yan Ki, Tong Bun, Chi Yang Tai tiga buah jalan darah kematian. Jitu sekali serangan tersebut, kendati pun Tian Ye U Chin Jin memiliki ilmu silat tinggi, sulit juga baginya untuk mematahkan serangan tersebut, karena posisi tidak menguntungkan, buru-buru tosu itu menarik kembali serangannya dan mundur tiga langkah. Menggunakan kesempatan itu Gak Lam Kun menciptakan segelung hembusan angin pedang yang tajam untuk melindungi tubuhnya, tubuhnya melejit ke udara lalu menggunakan pancaran dari angin pedang tadi ia keluarkan ilmu lenggong siutok, menyeberang lewat tengah udara, dan melayang sejauh enam tujuh kaki dari tempat semula. Ternyata Gak Lam Kun tahu bahwa kepandaian silatnya seorang diri teramat minim, tak mungkin ia bisa menghadapi dua orang musuh tangguh sekaligus sebab itu timbulah pikirannya untuk kabur dulu dari situ, untuk kemudian bila ada kesempatan di lain saat kedua orang itu baru akan dibunuhnya, siapa tahu, baru saja kakinya menginjak permukaan tanah dari samping tubuhnya telah berkumandang suara tertawa dingin dari Hoa Kok Kahi. Menyusul suara tertawa dingin tadi sebuah pukulan dasyat telah dibabat ke arah tubuhnya dari belakang. Mimpi pun Gak Lam Kun tidak mengira kalau ilmu meringankan tubuhnya yang demikian sempurna ternyata masih kalah satu tingkat bila dibanding dengan kepandaian Hoa Kok Kahi untuk sesaat sulit bagi pemuda itu untuk menghindar keadiri. Dalam keadaan begini ia menjadi nekat, hawa murninya segera dihimpun menjadi satu lalu telapak tangan kirinya didorong ke belakang dan bersiap sedia menerima pukulan itu dengan keras lawan keras. Siapa tahu pukulan yang dilancarkan itu ternyata sama sekali tidak menjumpai halangan, karena keheranan maka tanpa terasa dia menarik kembali serangannya itu. Pada saat itulah segulung tenaga pukulan berhawa dingin mengikuti tenaga yang ditarik kembali itu memyusup ke dalam tubuhnya, kenyataan tersebut sangat mengejutkan hatinya, buru-buru ia menyalurkan hawa murninya untuk melindungi isi perut, semua jalan darah penting ditutup dan hawa dingin yang sudah terlanjur menyusup ke dalam tubuh pun berusaha didesak keluar. Sayang sebelum usahanya itu mendatangkan hasil kuitu Tian Yeu Chinjin telah menyusul ke depan dan menghadang di sehelah kanan belakang Gakulem Kun, sebuah pukulan dilepaskan pula dengan telapak tangan kirinya. Waktu itu Gakulem Kun telah terkena sergapan maut Hoa Kok Kahi, serta merta serangan dasyat dari Tian Yeu Chinjin sulit pula baginya untuk menghindarinya, apalagi serangan itu pun merupakan sejenis ilmu pukulan berhawa dingin yang mengerikan. Tampaknya sebentar lagi Gakulem Kun bakal terluka parah oleh pukulan mematikan itu. Di saat yang kritis mendadak terdengar suara tertawa dingin berkumandang memecahkan kesunyian. Mengikuti suara tertawa dingin tadi, segulung angin pukulan yang lembut langsung menggulung ke depan dan menerjang serangan maut dari Tian Yeu Chinjin itu. Belah aang kedua gulung tenaga itu saling bertemu satu sama lainnya, terjadilah suatu gemuruh yang memekikan telinga. Oleh tenaga pantulan dari benturan tersebut, Tian Yeu Chinjin merasakan sepasang bahunya bergetar keras, tubuhnya terdorong mundur setengah langkah dari posisi semula. Cepat-cepat dia mendengarkan kepalanya, kurang lebih tiga kaki di hadapannya berdiri seorang gadis cantik jelita yang mengenakan baju berwarna kuning emas, di sisinya berdiri pula seorang sastrawan berbaju biru. Siapakah kedua orang itu? Ternyata mereka bukan lain adalah Kim Eng Tamcu, Tamcu Elang Emas Kili Soat dan Lan Cheng Sin Tamcu, Tamcu Elang Biru Tian Seng Kui si sastrawan aneh seribu bintang, Wan Kiam Chiu, dua orang jago tangguh dari perkumpulan Tieng Pang. Kui Tu Tian Yeu Chinjin kembali tertawa dingin. Selamat berjumpa, selamat berjumpa katanya, tidak kusangka dua orang Toat Tamcu dari Tieng Pang juga telah berdatangan ke pulau terpencil ini, heeh, 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 Kim Eng Tamcu Kili Soat tertawa dingin silirnya pula dengan nada sinis. Aku pun tidak menyangka kalau dua orang jago tangguh yang mempunyai nama besar dalam dunia persilatan telah melakukan perbuatan terkutuk serendah ini dengan mengerubuti seorang pemuda ingusan mendengar sindiran tersebut. Si To Su Setan Tian Yeu Chinjin merasa malu bercampur marah, sebenarnya ia hendak mengumbar hawa amarahnya. Tapi setelah terbayang kembali bahwa pukulannya berhasil menghapuskan pengaruh tenaga serangannya tadi lagi pula mengetahui kalau Tamcu ini merupakan orang pertama yang paling diandalkan ketua Tieng Pang, niat tersebut segera diurungkan. Tiat Kiam Kuncu Hoa Kok Kahi tergelak pula seraya berkata, sungguh mengagumkan. Sungguh mengagumkan. Ki Tamcu memang seorang jago perempuan yang tersohor namanya di seluruh dunia, setelah perjumpaan hari ini ku baru ketahui bahwa namamu bukan kosong belaka pelan-pelan Tian Sengki Suan Kiam Ju maju ke depan, lalu katanya dengan dingin, Saudara Hoa, baik-baikahkah selama ini? Sudah hampir 20 tahun lamanya kita tak pernah bersuamuka baik sekali, baik sekali jawab Tian Kiam Kuncu Hoa Kok Kahi sambil memberi hormat setelah berpisah pada dua paluh tahun berselang. Tidak aku sangka kalau Wan Heng telah menjadi seorang Toa Tamcu dari perkumpulan Tieng Pang, siau tebenar-benar ikut ke lembira atas kesuksesanmu ini Tian Seng Kisuan Kiam Chiu menengus dingin. 20 tahun tidak berjumpa tampaknya ilmu silat yang dimiliki Hoa Heng telah mengalami kemajuan pesat kalau dugaanku tidak salah, rupanya ilmu Tai Siu Im Kahi telah berhasil kau kuasai secara sempurna Hoa Kok Kahi tersenyum. Saudara Wan terlalu memuji siau te tak berani menerimanya. Haaah, 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 ilmu Tai Siu Im Kahi adalah sejenis kepandayan berhawa dingin yang amat sakti dan sukar dipelajari, dengan kebebalan otak siau te, mana mungkin ilmu tersebut bisa ku pelajari secara sempurna. Haaah, haaah, cuma hadiah kita kusah kata isu Kahi dari saudara Wan Tempo Hari memang sangat membantuku. Di sini siau te ucapkan banyak terima kasih dulu atas kerelaan hatimu paras mukacian Seng Kisuan Kiam Chiu berubah hebat, tapi segera ia tertawa dingin tiada henti ya. Heeh, 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 saudara Hoa, kau jangan terlalu sombong, dulu siau te hanya menyesal karena ilmu silatku bukan tandinganmu sehingga kitab pusah kata isu Im Kahi tersebut berhasil kau rampas, tapi sepuluh tahun kemudian ketika kitab tersebut kau kembalikan kepadaku. HMM, HMM, ternyata kau berniat busuk dengan menyerahkan sejilid kitab ta isu Im Kahi palsu kepadaku, membuat jiwaku nyaris ikut terbang meninggalkan Raja Haaah, 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 saudara Wan, kalau begitu kedatanganmu sekarang adalah ingin melakukan perhitungan lama dengan siau te tukas Hoa Kok Kahi sambil tertawa tergelak. Saudara Hoa, dahulu kita adalah sahabat karib tapi dengan care yang rendah dan biadab kau telah mencelakaiku, mengkhianati persahabatan kita, kesemuanya ini membuat siau te benar-benar tak tahan untuk menyimpan terus rasa kesal dalam hatiku, tiat kiam kuncu Hoa Kok Kahi kembali tertawa lebar, ujarnya dengan suara lembut, Kalau memang saudara Wan masih teringat dengan persahabatan kita di masa lalu, aku lihat pertarungan ini lebih baik ditiadakan saja, apalagi sampai di manakah ilmu silat yang dimiliki saudara Wan, siau te juga mengetahui sangat jelas, siapa menang siapa kalah aku rasa hatimu tentu lebih terang bukan jelas. Terus perkataan itu dia maksudkan bahwa cian sengkisu pada hakikatnya bukan tandingannya. Aha, belum tentu teriak Wan Kiam Chiu Gusar. Tiat kiam kuncu Hoa Kok Kahi tertawa enteng. Saudara Wan, antara kami dengan perkumpulanmu cepat atau lambat akhirnya pasti akan terlibat dalam suatu pertarungan sengit di pulau ini, tetapi jika Wan Heng memang sudah tidak sabar menunggu, tentu saja dengan senang hati siau te akan melayanimu dengan suatu gerakan cepat. Tuan Kiam Chiu mengeluarkan sebuah cambuk lemas yang penuh dengan kaitan parak dari sakunya, lalu dengan suara berat berkata, Saudara Hoa Sambutlah seranganku ini. Tangan kanannya lantas digetarkan dan hawa murninya disalurkan ke dalam cambuk tersebut dengan jurus Kim Kiam Teng Hei, jarum mas memaku samudera, ia langsung menyodok jalan darah huciat hiat pada lambung Hoa Kok Kahi. Seanteng awan yang bergerak di angkasa, tiap Kiam kuncu Hoa Kok Kahi menyingkir tiga depa ke samping. Siapa tawan Kiam Chiu telah memperhitungkan sampai ke situ, cambuk lemasnya kembali diputar sedemikian rupa hingga melejit secara aneh menyusul kemudian telapak tangan kirinya memainkan ilmu pukulan Cian Seng Chiang Hoat, pukulan seribu bintang, untuk mengimbangi permainan cambuk lemasnya itu.